PELATIH PERSIM MAROS DENI TARKAS Pelatih Persim Maros Deni Tarkas menilai PSM Makassar belum tampil dengan permainan terbaiknya. Meski kalah 4-0 dalam laga uji coba, ia menilai PSM Makassar masih kurang tajam di lini depan. Menurutnya PSM Makassar harus mencari striker yang produktif dalam mencetak gol. Menurut mantan pemain PSM Makassar ini, yang menjadi kekurangan skuad Juku Eja saat ini adalah kurang tajam di lini depan. Komposisi pemain belum ideal dan striker asing belum datang. Pelatih Kelahiran Kabupaten Maros ini menyebut, PSM Makassar belum menampilkan permainan terbaiknya seperti yang seharusnya bermain di Liga 1. Apalagi PSM Makassar juga akan tampil di laga internasional, AFC Cup pada Juni mendatang. Berbeda dengan lini depan, Deni Tarkas menilai, kekompakan lini belakang PSM Makassar jauh lebih baik dibandingkan penampilan di Liga 1 musim lalu. Duet Erwin Putawa dan Sabrudit Tahar sangat solid dalam menjaga pertahanan PSM Makassar. Saat ini, lini depan PSM Makassar belum memiliki bomber yang mumpuni. Pelatih Bernardo Tavares hanya bisa mengandalkan pemain kuda Prince Patrick Talon dan striker yang sedang trial yakni Ramadhan Sanatar. Keduanya disupporti Agro Sayuri dan VPS Rizal di sisi sayap penyerangan. Sementara yang menyuplai bola dari lini tengah ada duet Rashid Batri dan Emma Arfan. Semoga pemain asing PSM Makassar segera bergabung, agar komposisi pemain semakin bagus dan kekuatan tim semakin meningkat. Terima kasih telah menyaksikan channel cerita PSM Makassar. Jangan lupa, like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya.